Efektivitas kebijakan subsidi kendaraan listrik yang digelontorkan pemerintah terus menuai pertanyaan sejumlah kalangan. Pasalnya, dali pemerintah memberikan subsidi mobil listrik untuk penurunan emisi karbon bukan sesuatu yang signifikan. Ekonom senior Indef Faisal Basri menilai kontribusi terbesar terhadap emisi karbon di Indonesia bukanlah dari sektor energi fosial semata, melainkan sektor agriculture, forestry, dan land use atau afolu. Selain itu, kebijakan subsidi kendaraan listrik yang terus digaungkan oleh pemerintah tersebut juga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan tersebut malah syarat akan kepentingan pejabat yang merangkap sebagai pengusaha. Faisal mendorong pemerintah untuk lebih fokus memperbanyak aksesibilitas kendaraan listrik daripada memberikan subsidi pembelian mobil listrik. Salah satunya dengan memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di luar Jakarta. Langkah tersebut diakui akan meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Negara lebih mengutamakan aksesibilitas mobil listriknya. Jadi negara ikut campur, menyediakan infrastruktur untuk charging. Oke. Kan diskriminasi ya, isi bensin gampang, charging mobil listrik susah. Itu yang dibenahi. Jadi banyak yang bisa dilakukan pemerintah. Tapi, sekali lagi, Muldoko dan Lut Panjaitan dapat apa kalau aturannya seperti itu? Kan nggak dapat apa. Sampai jumpa. Terima kasih.